Ternama padi milik petani di Kapanewon, Pojong, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta rusak akibat kurang air. Letak lahan yang lebih tinggi membuat aliran air irigasi gagal menjangkau lahan padi milik beberapa petani yang berakibat gagal panen. Akibat kekurangan air, lahan padi milik beberapa petani di Kalurahan, Genjahan, Pojong, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta rusak dan tidak bisa tumbuh. Dua bulan terakhir, lahan sawah milik petani tidak mendapatkan aliran air dari irigasi dengan baik. Debit air irigasi berkurang dan membuat beberapa lahan petani yang letaknya lebih tinggi tidak bisa teraliri yang membuat lahan mengering. Seperti yang dialami Ngatino, lahan sawah miliknya mengering yang mengakibatkan padi gagal tumbuh. Tanah di lahan sawah ini juga retak-retak akibat tidak teraliri air. Setelah dipastikan gagal panen, Ngatino pun berinisiatif membawa tanaman padi miliknya untuk pakan ternak. Baru kali ini dirinya mengalami gagal panen pada musim kemarau. Kemarau tahun-tahun sebelumnya, air irigasi masih bisa menjangkau lahan miliknya sehingga masih bisa menikmati panen. Tidak hanya dirinya, gagal panen juga dialami beberapa petani lain yang lahannya tidak teraliri air. Ini gagal panen. Gagal panen? Oke. Terus diapakan ini? Ya, buat pakan ternak. Buat pakan ternak ya? Terugian, apakah banyak Pak yang dengan dirita Pak? Lumayan. Kemarau panjang membuat debit air aliran irigasi di lokasi ini turun. Sementara itu, beberapa lahan sawah yang letaknya lebih rendah dan dekat aluran irigasi masih tetap bisa berproduksi. Terima kasih telah menonton!